Halo, balik lagi di video review iseng-iseng yang saya lakukan. Di video review iseng-iseng kali ini, saya ingin mereview sebuah produk, yaitu sebuah mic wireless yang saya nggak tau merknya apa, karena tulisannya dari Cina. Kemudian harganya sangat murah dari produk ini, yaitu cuma Rp125.000 aja. Jika dibandingkan dengan Saramonic yang saya gunakan sekarang, itu harganya beda jauh banget. Ini harganya Rp2.000.000, dan ini cuma Rp125.000 aja, cuman dapat satu mic aja kayak gini. Dan di video ini saya akan membandingkan kedua produk ini, Saramonic dan si mikrofon yang murah ini, nggak tau namanya apa ya. Nanti kalian naik sendiri aja bagaimana kualitasnya, dan juga saya akan mencoba menggunakan mic ini, dan akan tahan berapa lama untuk penggunaannya, sampai rusak ya. Nanti saya akan buat videonya lagi, kalau misalkan dia ternyata mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ternyata sudah rusak. Oke, dan sebelum itu mari kita unboxing terlebih dahulu dari produk ini. Oke, ini dia boxnya, dan sebelum kita buka, kita lihat terlebih dahulu tulisan apa aja yang ada di boxnya ini, atau keterangannya ya. Di sini ada gambar kayak petir gitu ya. Rp15.000.000 menisihkan Ultra Low Latency, kemudian di sini ada logo baterai. Oke, yaitu menandakan Long Working Time, jadi bisa bekerja lebih lama. Dan juga Real Time Sound Reception, dan Tiny and Portable, dan Sound and Picture Synchronization. Itu adalah fitur-fiturnya. Di sampingnya ada warna hitam, putih, dan pink, dan di sini saya beli yang warna hitam. Kemudian di sini juga ada penggunaannya, short live show, kemudian interview, dan vlog short video. Itu untuk tulisan-tulisannya, dan di sini ada tulisannya juga ya, wireless microphone, dan ini tulisan Cina. Jadi saya nggak tahu mereknya apa. Dan di sini ada tulisan 2,4 GHz. Oke, setelah itu langsung aja kita unboxing-nya. Kita buka isinya, ada apa aja. Sebenernya udah saya buka sih, cuma biar kelihatan kayak belum dibuka gitu. Untuk tulisannya sendiri ya, biasa aja ya. Kayak gini aja. Dan di sini, cuma begini aja. Ada kabel USB Type-C untuk nge-charge. Kemudian di sini ada mikrofonnya, seperti ini. Nah, untuk yang di-charge tuh yang ini ya, untuk si mikrofonnya. Sedangkan untuk yang ini ya, jadi si penerima atau reseptornya itu, dia tidak di-charge, jadi langsung ambil daya dari handphone gitu. Oke, di sini ada tulisan Tough Studio. Mungkin ini mereknya kali ya, seperti itu. Dan kita juga dapet buku garansi. Seperti ini buku garansi. Atau ini pakai panggai ya, garansinya. Oke, itu aja. Untuk unboxingnya, dan ini kecil banget. Dan saya udah coba di iPhone SE 2020, bekerja dengan baik. Dan nanti kita akan bandingkan dengan suaranya dari Saramonic. Dan saya tidak akan edit, baik suaranya ataupun juga kualitas audionya, biar kelihatan perbedaannya. Seperti itu. Oke. Dan ini tinggal colok aja ke iPhone-nya. Simple banget. Seperti ini. Tuh, kecil banget kan? Mikernya itu kecil banget dibandingkan kita harus pakai Saramonic yang agak besar. Oke, tadi ada yang kelupaan. Ternyata di dalam box-nya masih ada lagi, yaitu manual book. Ya, selain buku garansi tadi. Yang dimana bentuknya kecil seperti ini. Dan berbahasa China dan juga bahasa Inggris. Oke. Itu aja yang ketinggalan. Selebihnya, ya gitu aja. Dan, sebelum kita cobain si mikrofon ini, bentuknya kayak gini ya. Dia ada pecapit yang gini untuk kita tempel di baju. Ditaruh di baju atau dimanapun ya, agar bisa menempel gitu ya. Yang jelas harus dekat dengan mulut ya, atau sumber suara. Jadi, sebelum kita coba mik ini, kita coba dulu bandingkan dengan Saramonic. Dan, saya akan coba untuk menggunakan Saramonic tanpa musik. Dan, musiknya kita matikan dulu ya. Oke, untuk yang pertama ini, saya menggunakan Saramonic audionya. Untuk kalian bandingkan nanti kualitas audionya dengan si mikrofon yang kecil ini. Yang harganya murah banget. Ini. Nanti bisa kalian bandingkan. Dan, saya coba menjauh. Dan, bisa kalian dengarkan. Kalau ada suara-suara berisik ya. Ini bisa jauhnya, saya lupa berapa meter, cuman cukup jauh. Jadi, kalian bisa ngambil video dengan audio bagus gitu ya. Untuk social experiment mungkin gitu ya. Ataupun yang lainnya. Jadi, bisa ngambil video dari jarak jauh. Dengan kualitas audio yang masih oke. Itu suara dari si Saramonic. Dan, kenapa saya beli si mikrofon kecil ini. Wireless ini. Karena menurut saya si Saramonic ini cukup mencolok kalau digunakan. Dan juga agak ribet. Terutama untuk si reseptornya atau penerima sinyal audionya. Dari mikrofon ini. Itu harus ada converter lagi untuk nyolok ke iPhone. Ataupun ke handphone gitu ya. Dan juga untuk si mic-nya. Ini kan juga cukup menonjol ya. Cukup besar. Kalau kita gunakan langsung seperti ini. Bisa sih pakai kabel bawaannya. Itu clip-on bawaannya yang kabel itu. Cuma harus nyolok lagi dan juga harus kita taruh di mana gitu ya. Karena ada kabelnya lagi gitu. Di saku atau mana gitu. Jadi, agak gak praktis lah menurut saya si Saramonic ini. Cuma secara kualitas audio menurut saya sih. Ini jauh lebih baik. Pokoknya ada harga, ada kualitas sendiri gitu. Itu untuk audio dari si Saramonic kualitasnya. Sekarang kita bandingkan dengan si mikrofon yang ini. Oke. Oke, sekarang saya sudah pakai si mikrofon yang harganya Rp125.000 tadi. Dan begini kualitas audionya. Bisa kalian bandingkan dengan kualitas audio sebelumnya. Yaitu dari Saramonic. Dan sekarang saya coba untuk menjauh. Jadi, kalian dengarkan aja kalau ada suara-suara berisik hasilnya seperti apa. Dan juga ini audionya tanpa di edit sama sekali. Jadi, ya hasil bawaannya aja langsung nyolok ke iPhone. Dan seperti ini audionya. Dan karena sih bisa jarak 15 meteran untuk si audionya ini. Terima suara gitu. Itu pun tergantung dengan kondisi di luarnya itu seperti apa. Apakah ada tembok atau ada benda-benda lainnya gitu ya. Itu menentukan juga untuk kualitas audio ini bisa digunakan dari jarak jauh. Oke. Nah, seperti ini suaranya. Dan ini cukup simple ya. Cukup simple. Jadi tinggal ditaruh begini aja tuh. Ukuran juga kecil. Kalau kita bandingkan dengan si Saramonic ini. Tuh, ukurannya jauh banget tuh. Gitu ya. Jadi cukup simple dan kecil gitu. Cuma saya nggak tahu. Ini akan tahan berapa lama atau seawet apa gitu. Oke. Gitu aja untuk perbandingannya. Dari clip-on Saramonic dan clip-on yang sangat murah ini. Harganya cuma Rp125.000 aja. Bagi kalian yang berminat untuk membelinya. Saya akan taruh di deskripsi di bawah link kebeliannya. Oke. Dan mari kita masuk ke kesimpulan. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan. Tadi ada yang lupa. Yaitu ketika kalian masangkan ke handphone-nya. Si reseptornya ini. Cara masangnya di bagian depan gini ya. Si lampunya di bagian depan. Seperti ini. Lampu biru-biru ini. Dan di bawahnya itu ada colokan untuk lightning. Jadi bisa dipakai sambil di cas. Untuk si reseptornya ini. Seperti itu. Dan juga untuk di bagian mikrofonnya. Di sini ada colokan USB Type-C-nya. Di bagian bawah. Seperti itu. Dan kesimpulannya. Untuk mikrofon yang murah ini. Menurut saya sangat. Sangat-sangat worth it lah. Untuk dibeli. Dan kualitas audienya juga. Menurut saya ya lumayan lah. Tapi ya kalau dibandingkan saramonik. Ya masih bagusan si saramonik. Seperti yang sudah kalian dengar sebelumnya. Dan saya nggak tahu. Si mikrofon ini. Pemakaiannya bisa bertahan berapa lama. Setahun kah? Dua tahun kah? Atau tiga tahun kah? Atau cuma berapa bulan. Itu saya belum tahu. Jadi nanti saya akan buat video terpisah. Untuk si mikrofon ini. Kalau mengalami kerusakan. Atau kendala gitu ya. Nanti saya akan buat video terpisahnya. Karena saya juga baru beli sih. Oke segini aja untuk video kali ini. Like dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini. Dan dislike kalau kalian nggak suka. Saya Rika. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!